Ternyata kita bisa mendapatkan item kuning Itu dari gacha yang gold Dan juga bahkan bisa gacha yang per 1 kali Bukan per 10 kali Masuk, masuk, masuk Wah akhirnya Bintang 3 Akhirnya lolos juga bro Nah kita lanjutin lagi Tamiya Kemarin ada yang nanya bang Cobain dong di chapter 8 Yang berapa ini? 14 Betul Disini kita kesulitan ya Dan memang gue juga stucknya disini Jadi kebetulan banget Kita itu harus melewati ini Dan tanpa kelontang Jadi settingannya seperti apa Ikutin terus sampai selesai Kita cobain dulu tracknya Dan nanti dari situ kita bisa tahu Apa saja yang kurangnya Dan memang ini gue belum bisa masuk finish ya Jadi kita cobain dulu 3 2 1 Go Nah go perfectnya setelah go tadi Oke Tersugesti aja kalau ini gue pencet Itu bisa merubah start Entah kenapa ya Asal dipencet ini Kayak kelontang Yang tadinya masuk jadi kelontang Nah masuk itu kan Tadi sebelumnya itu kelontang Oke sekarang kita lihat ya Apakah gue bisa menyelesaikan Di track ini Jarak dengan si musuhnya itu Semakin jauh Tetapi di putaran ini Kita harusnya bisa Membalapnya Tetapi tidak bisa Selisihnya hanya Disini 5 77 Gua 6 60 Berarti bedanya di sekitar 9 ya Di sekitar 90 doang 0 0,090 milisecond Jadi Apa aja yang harus kita Naikin Untuk mobil kita Itu ada beberapa Settingannya ya Ada settingan kecepatan Ada settingan tikungan Ada settingan Gaya cengkram ban Pada track Dan lain-lain Dan juga ada yang Untuk ramp Ada juga untuk speed Nah Tadi kita Hanya berbeda Di 0,090 Milisecond Ya pokoknya Di bawahnya 1 detik lah ya Segitu Apa yang harus kita naikin Karena kalau kita naikin Speed 1 aja Itu bakalan Kelontang Jadi Ada satu hal Yang kita perhatikan Di pertandingan tadi ya Yaitu adalah Saat tikungan Di tikungan Mobil gua melambat Gimana caranya Ketika tikungan Kita Apa namanya Mempercepat Laju mobil kita itu Di setiap tikungan Maka Start yang harus kalian gunakan adalah Mengurangi Friksi pada Roller Atau Meningkatkan Elasticity Pada Roller Nah ini ya Ini ada Friksi Ini ada Guide Wheel Friksi Nah The bigger value Semakin gede Angkanya Maka semakin besar Friksinya Friksi itu adalah Gesekan Ada yang gesekan Pada ban Dengan track Ada yang gesekan Roller Dengan track Nah disini tuh Kita butuhnya Mengurangi Gesekan Roller Pada track ya Gitu Nah jadi kalian Tinggal lihat Aja disini Di bagian roller Nah roller Gue Untuk yang ini Gue udah pasangkan Guide Wheel Friksi Dan juga Kebetulan Dari mobil Juga ada Mengurangi Skillnya Mengurangi Friksi roller Decrease 900 Nah Kebetulan gue tadi tuh Dapet Di awal video Tadi ya Dapet Roller Kuning Sekarang kita lihat ya Gue lihat dulu Di bagian mana Yang gue kurang Ini guide wheel Elasticity nya Udah ungu Sementara ya Gue cari dulu Yang mana Yang masih Start nya kurang Ketika Roller kuning Gue naikin ya Gue naikin levelnya Dari 1 Jadi 15 Itu Friksinya Dari 900 Turun Menjadi 800 Tadi kaedahnya ya Semakin tinggi Friksi angkanya Itu semakin Kencang Gesekannya Artinya Mobil kita Menjadi lambat Dengan Mengurangi Gesekan Menjadi 800 Diharapkan Speed mobilnya Menjadi Lebih kencang Gitu ya Lalu Guide wheel Elasticity Ini Apa ya Pelicin Roller kita Di dinding Track Itu Semakin Gede Angkanya Maka Semakin Kencang Putaran Dia di Tikungan Dan Stability Ini Naik Jadi 7 Oke Endurance Juga Naik Itu Untuk Peningkatan Roller Kalau misalkan Dia level 1 Dinaikin ke Level 15 Untuk Roller Gue ini Yang akan Gue ganti Yang ungu Yang di bagian Ini Stability Masih Ijo Dan Untuk Elasticity Sudah Ungu Tapi Tidak Masalah Itu Akan Gue Ganti Ke Sini Sebelum Gue Ganti Kita Lihat Dulu Untuk Ungu Friksinya Dia 1000 Sekarang Putih Dulu Putih 1600 Artinya Kalau Lu pakai Ini Ngeram Banget Di Tikungan Lalu Kalau Pakainya Yang Ungu Nah Ini Ungu 1000 Sedangkan Yang Kuning Nah 800 Friksinya Jadi Perbedaannya Jauh Disitu Dan Juga Untuk Ini Kan Tadi Gue Naikin Si Evo Elasticity Dia Nambah 9 Sedangkan Yang Kuning Ini Masih Polosan Ini Masih Polosan Dia Itu Di Beda 8 111 Sedangkan Yang Ini 119 Gitu Untuk Stability Juga Beda 6 Stability Polosan 130 Dan Ini 136 Kita Sekarang Ganti Ke Dia Dengan Harapan Di Tingungan Tadi Menjadi Lebih Cepat Oke Yang Jadi Masalah Nah Ini Jadi Masalah Dia Ini Di Bawah Jadi Kenapa Karena Ini Roller 19 Semua Hanya Ini Yang 13 Dan Perbedaan Itu Yang Membuat Dia Lebih Ringan Ini Wakenya Itu 3 Sedangkan Yang Ungu Semua Yang Ungu Disini Itu Beratnya 456 Sedangkan Yang Kuning 462 Jadi Kita Pindahkan Yang Kecil Ini Taruh Disini Oke Ini Kita Copot Dulu Lalu Kita Keker Oke Ini Nah Itu Kita Taruh Di Tengah Biar Nanti Si Sebentar Tadi Yang Mana Sama 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 Dengan Tujuan Fokus 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 Tidak Berubah Masih Segini Sama 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 Coba Tes Apakah Sudah Bisa Masuk Atau Belum Nanti Baru Kita Coba Tambahkan Lagi Start Di Roller Tersebut Oke Perfect Di Saat Go Semoga Masuk Sekarang Kita Lihat Di Tikungan Dia Semakin Cepat Jadi Elasticity Dan Guide Wheel Tadi Itu Bergunanya Ketika Lompat Masuk Nice Ketika Di Tikungan Itu Menjadi Lebih Cepat Friksinya Berkurang Jadi Gesekan Di Dinding Juga Lebih Berkurang Dan Dia Lebih Lebih Amazing Di Tikungan Oke Kita Lihat Apakah Bisa Kurang Wah Malah Naik Oke Saatnya Kita Coba Tambahin Start Dua Start Utama Yang Pertama Kita Coba Evo Dulu Oke Jangan Dulu Ambil Stability Kita Kita Bisa Ambil Kalau Nggak Elasticity Ya Friksi Dalam hal Ini Gue Akan Ambil Friksinya Oke Oke Ungu Nice Kita Lihat Apakah Gue Ada Bahannya Oke Dapet Nah Turun Jadi 7 3 8 Oke Ini tulisannya Semakin Besar Angkanya Semakin Tinggi Gesekannya Sekarang Kita Coba Rest Lagi Perfect Pada Start Itu Mempengaruhi Kecepatannya Dia Jadi Perfectnya Itu Ada Tiga Sebelum Go Setelah Go Dan Sesaat Go Bersama Dengan Go Sekarang Kita Coba Go Oke Itu Tadi Kalau Nggak Salah Perfect Sebelum Go Kok Bisa Ya Gue Juga Bingung Oke Gesekan Aman Masuk Putaran 2 Ya Disini Dia Semoga Aman Masuk Oke Nice Masuk Ya Di Tukungan Selalu Kita Ditinggalkan Disitu Kalau Misalkan Ini Belum Masuk Juga Nanti Kita Tambahin Elasticity Oke Di Tukungan Kekurangan Ya 369 Oke Sudah Mulai Turun Kita Tambahin Elasticity Oke Kita Evo Ya Dan Kita Ambil Disini Elasticity Oh Ini dia Guide Wheel Elasticity Cuman Ada Dua Disini Sedangkan Friksi Dia Ada Dua Juga Ternyata Tapi Kita Membutuhkan Bintang Empat Kayaknya Untuk Bisa Nambahin Friksi Lagi Oke Kita Coba Ambil Elasticity Dulu Ungu Oke Nice Bisakah Kurang Bro Kita Kurang A Kurang Vitamin A Kita Coba Beli Dulu Sekitaran 200 200 Belinya Itu Di Kota Seperti Biasa Eh Di Kota Disini Pak Sagami Oke Kita Beli Di 200 Oke Cukup Sebelum Masuk Kita Disini Aja Ya Takutnya Nanti Dia Nggak Keluat Oke Oke Nice Naik Elasticity Menjadi 127 Get Will Elasticity 127 Coba Kita Bandingkan Dengan Yang Ini 119 Kecil Ya Oke Kita Masuk Tadi Ada Gue Taruh Pemberat Di Belakang Satu Bukan Pemberat Si Lebih Ke Tiang Ya Nah Tiang Ini Berat Satu Gram Semoga Tidak Lontang Ya Untuk Di Tikungan Sudah Mulai Cepat Dia Ini Masuk Kelab Kedua Lampat Nice Kita Lihat Di Tikungan Terakhir Apakah Kita Bisa Mengejar Aduh Masih Lambat Disitu Masuk Kelab Ketiga Dulu Nah Dia Disitu Melambat Disini Melambat Melambat I Di Turun Jadi Berapa Dikit Lagi Tadi Itu Dia Bedanya 0,090 Ini Bedanya Ya Hitung Sendiri Berapa Itu 8,9,10,11,12 Beda 5 0,05 Tadinya 0,09 Jadi 0,05 Oke Apalagi Yang Mau Kita Naik Ini Oke Tadi Ada Ban Yang Gue Naikin Rotet Speed Loss Yang Tadinya 131 Gue Turunin Menjadi 118 Artinya Untuk Speed Kita Tidak Ada Pengurangan Kecepatan Di Dalam Balap Jadi Kita Cobain Sebelum Balapan Pastikan Kalian Keluar Dulu Untuk Refresh Stat Kalian Karena Takutnya Stat Tidak Terloat Kita Langsung Masuk Kita Coba Lagi Oke Perfect Setelah Go Dan Juga Ini Roller Kecilnya Gue Taruh Di Depan Dengan Berat Di Depannya Itu 21 Sebelumnya Itu Di 25 Masuk Oke Nice 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 Harapannya Bisa Kencang Nanti Di Lap Terakhir Perbedaannya Selalu Di Segitu Jauh Banget Bedanya Oke Wah Malah Naik Kita Coba Turunin Lagi Friksinya Dengan Meningkatkan Bintang Oke Dan Kita Pasangkan Yang Ini Guide Will Friksi Lagi Oke Gagal Wah Dua Kali Gagal Cuy Why Wah General Adakah Request Please Waduh Kosong Bro Oke Sudahlah Ya Kita Coba Pasangkan Oke Untuk Stability Cukup Nice Nah Ini Kalian Copot Dulu Ya Kalian Copot Untuk Biar Startnya Itu Terloat Oke Kita Coba Keluar Dulu Kita Coba Tes Lagi Tadi Dengan Meningkatkan Gear Tetap Bedanya Segitu Jauh Banget Semoga Di tikungan Terakhir Kita Bisa Membalap Dia Dikit Lagi GG 7 8 9 10 11 0,04 Detik GG GG Kita Coba Start Perfectnya Sebelum Go Oke Biar Kita Startnya Lebih Dulu Jauh Sekian Millisecond Daripada Musuhnya 3 2 1 Go Oke Pas Gue Perfect Dulu Sebelum Go Tadi Tapi Takutnya Kelontang Disini Masuk Kedua Nice Masuk Nice 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 Dibalap Jauh Jauh Sama Dia Oke Kita Coba Lihat Perbedaannya Masuk Tikungan Ini Dikit Lagi Ampun Ampun Oke Kita Tes Lagi Semoga Masuk Ini Mobil Belakang Gue Copot Pemberat Depan Eh Pemberat Sama Dampernya Kok Sama Dampernya Sama Tiangnya Tiang Sama Dampernya Gue copot Oke Masuk 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 Wah Akhirnya Bintang 3 Akhirnya Lolos Juga Bro Akhirnya Bintang 3 Tiga Juga Bintang 3 Juga Untuk Di Chapter 8 14 Ini Sekarang Kita Lihat Untuk Statistik Nya Dan Kalian Lihat Di Sebelah Kiri Ini Gue Menggunakan Speed 37 78 Akselerasinya 32 61 Untuk Stability 15 12 85 Untuk Endor 12 13 5 27 Untuk Tidur Modifikasi Untuk Start Sedangkan Basic Motor Dan Lain Lain Ini Bisa Kalian Pause Aja Videonya Oke Kalian Bisa Lihat Ya Atau Kalian Screenshot Nanti Nah Untuk Air Downforce Nya Gue Di 461 Untuk Break Nya Itu Di 982 Oke Dan Untuk Guide Wheel Friksi Di 7 1996 Nah Sekarang Kita Coba Lihat Di Kanannya Apa Aja Yang Gue Gunakan Gue Menggunakannya Itu Dinamo Depan Oke Kalau Kalian Punya Dinamo Depan Kalian Gunakan Untuk Bodinya Adalah Spin X Dengan Ini Kalau Misalnya Lihat Start Dan Juga Untuk Chasis Router Speed Loss Suspensi Transmisi Dan Juga Untuk Nah Gue Disini Menggunakan Ravtoon 2 Kalau Kalian Ingin Menggunakan Ravtoon 1 Gak Masalah Juga Asalkan Speednya Bukan Speed yang Ini Speed yang Disininya Kalian Setarakan Sedangkan Dinamonya Kalau Mau Pake Ravtoon 1 Kemungkinan Bisa Asalkan Startnya Untuk Speed Dan Akselerasinya Disamakan Dan Kalau Kalian Punya Ravtoon 2 Kalian Bisa Ikutin Ininya Semua Yang Ada Torsinya Kalian Ambil Dan Ini Jangan Dulu Gue Naikin Ini 18 Karena Kalau Gue Naikin Takutnya Kelontang Nanti Lalu Untuk Gear Gue Menggunakan Ini Level 15 Dan Itu Ada Di 5 Banding 1 Gear 5 Banding 1 Lalu Untuk Bumper Depan Belakang Ini Sama Stability Air Downforce Brake Untuk Yang Belakang Juga Sama Nah Itu Air Downforce Stability Brake Dan Untuk Ban Depan Ini Gue Menggunakan Yang Kuning Dengan Rotate Speed Loss Tire Grip Dan Elasticity Of Tire Ini Untuk Lompatan Ini Tire Grip Kita Udah Bahas Di Video Sebelum Dan Rotate Speed Loss Ini Sudah Kita Bahas Untuk Start Seperti Ini Untuk Yang Di Belakang Gue Pakainya Biru Dan Itu Karet Depan Belakang Gue Pakai Karet Yang Di Depan Ini Pakai Yang Yang Belakang Ini Yang White Yang Lebar Rotate Speed Loss Dan Tire Grip Dan Ingat Ini Pakainya Yang Ban Middle Pakainya Ban Middle Bukan Ban Small Dan Ini Gue Menggunakan Middle Diameter Untuk Pelek Dan Ini Gue Ambilnya Hanya Torsilos Tidak Ambil Yang Lain Yang Kepakai Itu Doang Untuk Saat Ini Dan Ini Sudah Di Di Awakened Jadi Bintang 2 Di Advanced Dan Yang Belakang Juga Sama Ini Nah Torsilos Sama Lalu Untuk Roller Roller Semuanya Sama Yang Ungu Yaitu Gue Menaikan Stability Dan Guide Wheel Elasticity Guide Wheel Elasticity Untuk Mempercepat Di Tikungan Lalu Untuk Roller Yang Yang Besar Ini Stability Stability Guide Wheel Friksi Elasticity Sedangkan Roller Roller Gue Yang Ini Nah Sedangkan Yang Ini Gue Pakainya Friksi Elasticity Stability Dan Friksi Lagi Berbeda Sama Yang Ini Mana Nah Kalau Yang Atas Ini Stability Yang 2 Stability 2 Ini Guide Wheel Friksi Elasticity 1 Ini 1 Gitu Dan Entah Kenapa Tadi Kalau Gue Cek Ya Kalau Kalian Lihat Di Video Sebelum Ya Ini Pas Mau Pilih Cuman Ada Stability Cuman 1 Untuk Yang Kuning Yang Yang 13 Ini Sedangkan Yang 19 Itu Ada Stability 2 Gitu Lalu Oh Ya Ini Ada 2 Ini Gue Pakai Juga Stability Elasticity Ini Untuk Yang Biru Dua Biru Ini Stability Guide Wheel Dan Stability Dan Terakhir Yang Di Bawah Ini Ini Gue Menggunakan Yang Ini Ya Gue Pasangnya Depan Yang Ijo Ini Sama Mas Dumper Yang Dua Tuh Ya Yang Belakang Gue Kosong Lalu Gue Menggunakan Shove Yang Ungu Torsi Loss Dan Rotate Speed Loss Lalu Gue Pakai Ini Bearing Ini Bisa Kalian Crafting Di Teknologi Hanya Di Level 15 Terus Juga Ini Gue Menggunakan Gear Lalu Ini Rotate Speed Loss Torsi Loss Transmisi Efisiensi Dan Terakhir Ya Ini Shave Eh Shave Kalau Apa Electrical Contract Ini Gue Ambilnya Electric Shaving Shaving Dua Dan Transmisi Transmisi Ini Untuk Mempercepat Perpindahan Gigi Ya Pokoknya Gitulah Ya Jadi Seperti Ini Mobilnya Jadi Kalian Tinggal Amati Tiru Modifikasi Untuk Start Yang Di Sebelah Kiri Ini Kalian Bisa Cocokkan Dan Nah Di Fokusnya Gue Menggunakan Minus 1 2 7 Dan 16 Mungkin Kalian Bisa Mencocokkan Juga Nanti Disini Menggunakan Body Yang Lain Atau Kalian Mau Pake Body Yang Sama Intinya Secara Garis Besar Gue Menggunakan Dinamo Depan Dinamonya Gue Pake Torsitun 2 Terus Gearnya Gue Pake Yang 5 Banding 1 Dan Menggunakan Pelek Besar Oke Gue Menggunakan Pelek Besar Untuk Spesifiknya Untuk Ban Depannya Itu Yang Tipis Sedangkan Yang Belakangnya Yang Lebar Yang Depannya Yang Tipis Ya Gitu Oke Dan Tadi Kita Udah Pelajari Dengan Meningkatkan Friksi Memperkecil Friksi Kita Agar Di Tikungan Tidak Terlalu Lambat Gitu Oke Segini Aja Dulu Untuk Video Kali Ini Kalau Kalian Ada Pertanyaan Tanyaan Aja Di Kolom Komentar Dan Kalian Juga Bisa Lihat Video Guide Gue Yang Lain Thank you Semuanya Sampai Coba Di Next Video Video